Shalom saudara dan saudariku yang terkasih Tidak ada seorangpun dari antara kita yang selalu kuat bertahan bila diterpa penderitaan Jangankan berhadapan dengan penderitaan yang berskala besar Segores luka di tubuh saja kadang sudah membuat kita mengeluh hingga menangis karena rasa sakit yang ditimbulkannya Maka amat dapat dipastikan bahwa kita akan selalu berusaha untuk menghindari penderitaan di dalam hidup harian Sebisa mungkin kita berupaya untuk meminimalisir hadirnya rasa sakit sebagai konsekuensi dari pilihan tindakan kita Tetapi apa jadinya jika penderitaan itu ternyata adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya membuktikan kasih sejati Apakah harus diterima atau ditolak? Kita tentu masih bingung untuk menjawabnya Namun tidak demikian halnya dengan Yesus Yesus sudah memiliki jawabannya yang pasti Saudara dan saudariku yang terkasih Misteri perayaan Jumat Agung yang kita kenangkan pada hari ini Tentu saja tidak terlepas dari nuansa penderitaan yang dialami oleh Yesus Seturut penuturan kisah sengsara yang diambil dari Injil Yohanes Bab 18 ayat 1 sampai dengan bab 19 ayat 42 Yesus benar-benar menghadapi suatu penderitaan yang amat menyakitkan dan sekaligus menyedihkan Bahkan boleh dikata bahwa hanya orang yang tidak waras saja yang bersedia untuk menderita seperti itu Mengapa? Sebab peristiwa demikian tidak pernah terbayangkan sebelumnya Secara ringkas gambaran penderitaan yang dialami oleh Yesus terungkap dalam urutan demikian Yakni Yesus ditangkap layaknya seorang penjahat yang berbahaya Ditinggalkan sendirian oleh para pengikutnya Digiring dan disiksa tanpa perikem manusiaan oleh para serdadu Dihakimi secara tidak adil oleh pemimpin bangsa dan agama Diolok-olok secara membabi buta oleh kalayak ramai Dan akhirnya Diberi salib yang harus dipikul menuju Golgota Tempat ia menjemput kematiannya Semua perlakuan ini amat kejam dan sangat mengerikan Namun Yesus menerimanya dengan penuh kerelaan Tanpa sedikitpun perlawanan Padahal Kalau saja Yesus mau melawan Semua orang yang membuatnya menderita itu Tentu dapat dengan mudahnya dimusnahkannya Sebab Yesus adalah Allah yang maha kuasa dan maha kuat Sayangnya Yesus tidak berbuat demikian Karena ia tahu bahwa Inilah jalan keselamatan Yang harus ia tempuh Untuk menyelamatkan manusia Yesus harus menderita Sengsara dan wafat Demi mengembalikan hati Bapak kepada anaknya Sesungguhnya Sesungguhnya Kitalah yang harus dihukum karena dosa Dan bukan Yesus Tetapi Yesus bersedia menanggung semuanya itu Karena ia sangat mengasihi kita Kasih Allah Adalah kasih sejati Yang tidak terbatas pada ruang dan waktu Kasih Allah Kasih Allah Sungguh tidak ternilai Dan tidak akan pernah tergantikan oleh apapun Kasih Allah Kekal selamanya Maka Kesadaran Akan betapa sempurnanya Kasih Allah ini Hendaknya Selalu memotivasi kita Untuk mengubah hidup kita Menjadi lebih baik lagi Dari hari ke hari Tampilan hidup yang terbaik adalah Hidup yang tidak mau Bersinggungan sedikit pun Dengan dosa Semakin kita berdosa Sebenarnya Tersirat keinginan bahwa Kita setuju Untuk Terus menyalipkan Yesus Berkali-kali Dalam hidup kita Karena itu Saudara dan saudariku Yang terkasih Jangan pernah malu Untuk menyembah salib Jangan pernah ragu Untuk memikul salib Kebodohan salib Adalah suatu rahmat dari Tuhan Untuk keselamatan kita Kegilaan salib Adalah suatu anugerah terindah dari Tuhan Untuk memaklumkan Kasih sejati Kita harus sungguh Memiliki semangat pengorbanan Di dalam diri kita masing-masing Agar kita Tidak pernah merasa jemuh Untuk mengusahakan Keselamatan bersama Jangan sekali-kali Menjadi orang yang egois Dan beranggapan bahwa Dunia ini Hanya milik sendiri Sehingga kita berlaku Seenaknya saja Ingatlah bahwa Kita ditebus oleh Yesus Lewat penderitaannya Agar kita Menjadi semakin rendah hati Rela berkorban Dan selalu berkeinginan Untuk mengobarkan Api kasih ilahi Di tengah kehidupan Kehidupan insani kita Dari sekarang Hingga selamanya Ingatlah bahwa Allah Sangat bahagia Jika Kita sungguh Terbakar Oleh nyala Kasih setianya Tuhan memberkati Kita sekalian Terima kasih Terima kasih.